Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Hunter Picture Pada konten kali ini saya akan mereview sebuah barang Yang sudah saya beli sejak kemarin Pas sebelum Jumatan ya Jadi saya itu membeli sebuah baterai kamera M50 Baterainya ada disini ya teman-teman Jadi ini merupakan baterai original dari Canon Yang mana itu kodenya LPE12 Nah disini untuk baterai Canon M50 Disini harganya itu cukup fantastik ya menurut saya Karena untuk satu barang yang kecil dengan harga yang cukup mahal Itu suatu hal yang wow Nah disini saya akan membuka ya baterainya Disini tuh baterainya sebenarnya kemarin setelah dibeli itu sudah dibuka guys Sama tokonya Jadi saya beli itu hari Jumat sebelum Jumatan pas jam 11 Harganya itu sekitar Rp950 Nah disini tuh saya membelinya karena Saya baru menemukannya Saya itu mencari sejak Januari Untuk toko-toko yang menjual baterai yang orih itu Nah saya menemukan ada di Shopee itu banyak guys Jadi di Shopee itu ada harga sekitar Rp1.400.000 Disana itu nama tokonya Wisnograha.com Nah disitu Jadi saya belinya di Wisnograha.com Tokonya dekat Tugu Yogyakarta Itu toko besar Tapi sayangnya itu ini gak garansi guys Jadi ketika saya beli ya langsung dicoba Ya kalau gak bisa ya pasti tuker lah Karena gak bisa Nah tapi kalau udah dibeli sampai rumah itu gak ada garansi Saya membelinya itu harga Rp950.000 ya Tadi itu saya dapetnya dari Tokopedia Saya itu awalnya chat dulu dengan dia Dengan tokonya Dengan tokonya dicat itu di Tokopedia Bahwasannya masih ada enggak barangnya Terus dia bilang ada coba fotokan Nah difotokan ada terus Saya meyakinkannya lewat WA Di WA itu saya tanya lagi Ada enggak barangnya Oke besok saya gas hari Jumat Oke setelah saya kesana Dan ternyata memang benar ada Ini baterainya Kita buka ya baterainya Disini Bukanya dari belakang gini guys Nah kemarin itu segel sama orangnya Dibuka ditekan Klok 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 Nah terus kebuka Dibuka Disini isinya kayak gini ya Nah kayak gini Isinya itu Seperti ini dibungkus gini Jadi katanya orangnya Ini ori mas Belum pernah dibuka Dan mungkin Baterainya kosong isinya Enggak ada Isinya gitulah Enggak ada chas-chasannya Bukan enggak ada chas-chasannya Emang enggak ada chas-chasannya ini Nah terus di dalamnya juga Ada kartu Ini mungkin penggunaan ya Ini bahasa Cina Terus ada juga bahasa Inggris Ya ini Belum saya buka Baru saya buka ini Nah ini Ya pokoknya baca-bacaan lah Menurut saya Enggak terlalu Penting untuk dibaca Karena ya memang saya Enggak mudeng Nah disini ada Canon UK Limited Nah disini Ada kartu apa ya Ini Saya kurang paham kartu apa Apa kartu produksinya ini Tapi intinya Ini katanya ori Betul Nah disini sudah dibuka Isinya seperti itu guys Cuma Kertas-kertas sama baterai Yang dibungkus seperti ini Nah disini Kita buka lagi Ternyata masih dibungkus lagi Dan disini itu Ada barcode nya ya teman-teman Jadi Kalau ori itu Ada barcode nya Kalau beli Saya juga menemukan Di Shopee Itu banyak sekali Yang jualan Harga 500 Harga 350 Terus harga 700 Gitu ya Dan di harga 1 juta pun ada Yang hanya dapat Batere seperti ini Gini aja Enggak dapat kotaknya Tapi saya kurang yakin Walaupun dia bilang Ori 100% mas Ini bukan barang KW Atau KW Super Oke Tapi kalau Enggak ada kotaknya itu Saya kurang yakin Dan kurang serb gitu aja Jadi saya ingin beli grass Yang memang dari kotak Walaupun Di Shopee itu ada menawarkan Harga 350 Atau 600 Saya lupa Jadi disitu dia menawarkannya itu Bahwasannya Untuk baterai kameranya itu Ada garansi 1 tahun Kata saya Wow Garansi 1 tahun Baterai Yang original Tapi gak kotak Saya Kurang yakin jadinya Terus Ya sudah lah Saya Lepaskan saja Saya ganti ke Yang lebih Meyakinkan di toko Walaupun gak garansi ya Ini bisa dicoba langsung Tapi Ketika saya beli Nah Ini kan sudah dibuka ya Ketika saya beli itu Awalnya masih Nah tertutup gini Terus Kata orangnya Dicoba langsung saja mas Dicoba langsung Dibuka sama dia Dibuka gini Dan Ini masih Ada Tutupnya Jadi Disini belum pernah Dimasukkan ke Batere Ke kamera Bukan ke baterai ya Ini belum pernah Dimasukkan ke kamera Ini masih Bening banget ya Disini ya Pokoknya ini Belum pernah Masuk ke kamera Sebelumnya Dan Ya ini pernah Satu kali Dua kali Ini pernah masuk Dua kali Karena untuk percobaan Dan ketika Awal dimasukkan Itu saya kaget Ketika awal dimasukkan Itu ternyata Gak hidup teman-teman Karena Memang belum ada isinya Dia bilang Dicoba mas Dimasukkan Tapi sepertinya Memang belum ada isinya Kalau baterai Awal itu Terus dimasukkan Oh iya mas Gak hidup Terus di charge sama dia Sekitar Ada 30 menit Saya nunggu itu 30 menit Dan Dimasukkan Pertama itu Belum mah hidup mas Wah saya udah cemas dong Udah tak bayari Tapi kok Belum hidup Wah Aduh Tentu saja Disitu saya kepikiran Ini kalau gak hidup Gimana nih Udah tak bayari 950 Kok malah gak Dapat baterainya Terus Dicast lagi sama dia Oh mas Coba dicast lagi mas Karena belum terisi Dicast lagi Sekitar nunggu 20 menitan Disana saya itu Sekitar 1 jam Gak sampai ding Pokoknya Saya keluar dari sana itu 40 jam 1140 Berarti Sekitar Oh 10 menit 10 menitan Jadi 10 menitan Dicast lagi Ternyata Dicakut Dimasukkan Sudah ada isinya guys Dan itu Kedip-kedip merah Nah mas Hidup mas Katanya Disini Udah terisi Sedikit ya mas Nanti Kamu coba aja Di rumah Dicast lagi Dipenuhin Terus Kamu masukkan kamera Oh siap mas Kata saya Terus saya pulang Dan Ya Ini baterainya Saya cas Teman-teman Dicast itu Sekitar Berapa menit ya Enggak berapa menit Oh 2 jam setengah Karena saya jam 1 Itu baru sampai rumah Jumatan dulu Jam 1 baru sampai rumah Dan Ketika itu Dicast sampai Jam 2.30 Saya itu Jam 2 itu Sudah khawatir Kok gak penuh-penuh Baterai ini Kok gak penuh-penuh Kenapa Saya sudah Cemas Terus saya tinggal 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 nge-game Disitu saya lihat Oh sudah penuh ternyata Terus tak cabut Dan Oh Alhamdulillah Disini penuh Nah ini ya Baterainya guys Jadi kalau di Canon yang asli Itu Di logo Canonnya Itu lebih lancip Terus disini itu Ada kodenya Kuning guys Jadi ada Apa ya Seri Ada seri Ya seperti inilah Yang original Ini original Canon Menurut saya sih Ori Karena melihat dari Konten-konten youtube Katanya yang Ori itu Ya ciri-cirinya Seperti ini Terus saya lihat Oh berarti sama Oh ini original Nah disini Saya akan masukkan ke Kameranya Karena Saya itu baru Nyoba pas disana Yang lampunya Warna merah Bukan lampunya Indikatornya merah Terus habis itu Gak pernah saya Coba lagi Setelah saya Cascull Gak pernah saya coba Dan disini Akan saya coba Nanti sore Nanti sore Akan saya Buat hunting Foto Biar Ini Apa ya Daya tahannya itu Berapa lama Karena saya juga Pernah Beli Baterai Yang Non-Ori Kawi Super Itu Awalnya Cukup Lungan lama Teman-teman Karena bertahan Sampai 45 menitan Untuk Video Tapi setelah Kelong Satu bar Itu langsung Mati Club Dan ketika itu Kejadian saya Ngonten Pas itu Pakai kamera ini Juga Dan ya Pakai baterai KW Ketika Ngonten Ini mati Club Itu gak Kesave Jadi langsung Hilang Rollnya itu Entah kok bisa Hilang Jadi kalau bisa Mas kedip-kedip Indikator itu Sudah dimatikan Sudah di offkan Jangan sampai Mati Club Itu nanti Gak kesave Webnya saya Dan itu saya Menyesal Sekali Karena kontennya Sudah saya Bikin lama Nah disini Tadi sudah Ada indikator Setelah saya Pasang Indikator Kuning Klip-klip Pokoknya Kalau kalian Masang baterai Di kamera itu Pasti ada Indikatornya Kalau di M50 Disini Indikator Klip-klip Bawasannya Ini ada Isinya Baterainya Nah kita Hidupkan Dan Disini Hidup ya Teman-teman Dilihat Hidup Mantap Sekali Terus Disini Ada logo Baterainya Di atas Nah Kalau logo Baterainya Full Ya berarti Full Kalau kemarin Itu Merah Dan Hanya Kecil banget Kecil banget Di ujung Dan itu Klip-klip Itu loh Kan tahu Wah Ini bahaya Segera Segera dimatikan Langsung Tak Perhatikan Terus Oke Nah Disini Coba kita Untuk Motret Oke Disini Kita Untuk Motret Dulu Dan Biar Kalian Nanti Lihat Hasilnya Oke Dan Ternyata Bisa Untuk Di video Juga Pastinya Bisa Karena Disini Ini Cuma Pengaruh Kepada Baterai Jadi Tetap Bisa Untuk Apapun Dan Ketahanannya Belum Saya Uji Kalau Menurut Dari Yang Sudah Sudah Itu Ketahanan Baterai Ori Itu Sejaman Sejaman Lebih Kalau Video Sejaman Tapi Jangan Terlalu Dipaksakan Karena Itu Akan Panas Nah Kalau Baterai Yang Non Ori Itu Memang Berpengaruh Banyak Kalau Untuk Video Jadi Kamera Kita Kelihatan Panas Itu Kerasa Banget Kalau Yang Non Ori Untuk Foto Aja Kerasa Banget Itu Panas Kameranya Tapi Kalau Ori Saya Tidak Tau Karena Ketika Awal Beli Kamera Ini Ternyata Baterainya Itu Non Ori Dan Menurut Saya Saya Dibohongi Oleh Bakulat Oleh Toko Saya Ketoko Belinya Bilangnya Ori Ternyata Itu Non Ori Tapi Saya Tidak Terlalu Mempermasalahkan Karena Pada Saat Itu Saya Belum Tau Kamera Banget Saya Beli Kamera Ini Harganya 8 Juta Lebih Full Apa Ya Pokoknya Full Box Itu Seperti Baru 8 Juta Lapan Ratusan Sama Memory Dan Tidak Dapat Adapter Tidak Dapat Lensa Fix Itu Cuman Lensa Biasa Sama Kamera Strap Terus Kotak Sama Tas Ya Itu Dapatnya Seperti Itu Walaupun Baterainya Non Ori Sama Casanya Non Ori Ketika Saya Dibohongi Ya Gak Apa Saya Baru Tahunya Itu Setelah Berapa Tahun Ya Setahun Lebih Kalau Baterai Itu Bawasanya Non Ori Kok Saya Ketika Merekam Sering Cepet Habis Sering Ngedrop Ketika Baterainya Kelong Satu Satu Bar Kok Malah Tiba Tiba Mati Terus Saya Cari Yang Ori Seperti Seperti Ini Ternyata Harganya Cukup Mahal Ya Saya Tunda Duru Untuk Membelinya Karena Belum Memiliki Duitnya Dan Ketika Saya Memiliki Duitnya Langsung Saya Belikan Aja Agar Kameranya Lebih Awet Lagi Dan Ketika Konten Itu Lebih Fokus Lagi Guys Gak Was Gitu Baterai Empat Walaupun Yang Tiga Ini KW Yang Dua KW Super Dan Yang Satu KW Ya Nanti Saya Bahas Perbedaannya Di Konten Selanjutnya Mungkin Sekian Dulu Unboxing Atau Review Dari Baterai Yang Original Dari Canon LPE 12 Jadi Keunggulannya Saya Belum Tahu Karena Saya Baru Mencobanya Ini Mungkin Nanti Akan Saya Coba Dulu Untuk Di Video Itu Sampai Berapa Menit Saya Akan Mikin Durasi Full Untuk Vlogging Di Kota Gede Nah Barang Siapa Yang Kalian Mau Ikut Ke Kota Gede Ayo Nanti Sore Kita Untuk Vlog Di Kota Gede Terima Kasih Yang Sudah Menonton Dan Terima Kasih Juga Yang Sudah Support Selama Ini Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh